Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Cap Kampung Jadi gimana nih hasil review video yang kemarin kan Sebelumnya kita nanam strawberry dengan menggunakan media tanah ya Nah dalam video kali ini Gue tuh nyobain nanam strawberry menggunakan media aquaponik Nah caranya menggunakan hydrotone seperti ini Dan untuk akarnya sih Akarnya kerendam seperti ini ya Nah teknik penanaman strawberry dengan menggunakan aquaponik ini sebenarnya sih Gak jauh beda dengan teknik hidroponik ya Cuma kalau aquaponik kan kita memanfaatkan dari nutrisi yang berasal dari kolam ikan Seperti itu Nah pertama-tama teman-teman kalau mau mencoba nanam strawberry dengan menggunakan aquaponik Atau hidroponik juga bisa Nah yang perlu teman-teman siapkan itu adalah bibit strawberry nya juga Hampir sama seperti langkah-langkahnya kemarin kalau kita mau nanam strawberry di media pakai tanah ya Jadi nanti setelah ada bibitnya langsung aja teman-teman tanam di sini Mungkin di awal-awal biasanya juga agak stress gitu ya Tapi nanti setelah 2-3 hari gitu udah gak stress lagi dan udah mulai tumbuh normal Seperti yang ini Nah ini dia udah mulai normal pertumbuhannya Daunnya juga udah kelihatan lebih seger Nah untuk perawatannya Menggunakan metode seperti ini tuh perawatannya jauh lebih mudah ya Karena kita gak perlu repot-repot ngiram Karena yang pasti nutrisinya sudah tercukupi dari air yang ada di bawahnya ya Untuk kualitas buah Nah untuk kualitas buahnya sendiri Jadi gak jauh berbeda dengan kalau kita menanam menggunakan media tanah Tapi ada sisi plusnya Kalau kita menggunakan metode aquaponik seperti ini Jenis buahnya yang dihasilkan itu mungkin lebih organik ya Karena di sini kita gak menggunakan pupuk sama sekali Kalau biasanya kita menanam menggunakan metode hidroponik Kita menggunakan cairan AB mix ya Untuk sebagai pendukung nutrisinya Nah kalau di metode yang saya gunakan ini Yaitu aquaponik Kita gak menggunakan cairan pupuk apapun Atau penambah pupuk apapun ya Karena kita murni memanfaatkan nutrisi dari kolam ikan Nah untuk ukuran buahnya Lumayan besar juga Dan lebih apa ya Lebih gak mudah terserang penyakit sih Nah seperti ini Buahnya jauh lebih merah Dan untuk rasa Alhamdulillah rasanya itu gak jauh beda dengan Kalau kita menanam metode menggunakan tanah ya Dia juga manis juga Nah Untuk beberapa strawberry Yang udah mulai tua itu warnanya udah mulai ke hitam-hitaman seperti ini ya Jadi merahnya itu merah-merah gelap gitu Sebagian juga masih ada yang berbunga Untuk tandon airnya sendiri Tandon airnya itu ada disini Nah ada disini Ini langsung kita pompa ke atas Dan itu berasal dari sini Nah ini yang menuju ke kolam ikan Jadi dari kolam ikan masuk ke sini lalu kita pompa ke atas Bukan cuman untuk strawberry aja Tapi disini juga Saya manfaatkan untuk sayuran juga Nah cuman ini Pakai metode tanah Dan Bagian bawahnya juga ada airnya Namanya root barrier system Ini disini saya gunakan untuk pembibitannya Bagian depan sana juga ada sayuran Ada kangkung Ada pak coy Nah cuman ada beberapa kelemahannya Kalau teman-teman menggunakan sistem seperti ini Harusnya itu teman-teman bagian atas menggunakan greenhouse Nah karena ini greenhouse nya belum jadi Nah kemarin iseng-iseng aja mindahin gitu Nah tapi alhamdulillah juga Karena belum Belum hujannya belum rutin ya Musim hujan sih sebenarnya cuman Gak rutin gitu hujannya Jadi Gak begitu berpengaruh terhadap nutrisi yang ada di air sini Karena apabila teman-teman Di bagian instalasi airnya ini Kemasukan air hujan Itu yang pasti berpengaruh terhadap nutrisi tanamannya Seperti itu Jadi Saran saya kalau misalkan teman-teman mau bikin kayak gini Pastikan bagian atasnya itu ditutup pakai greenhouse Nah untuk saya sendiri di beberapa tempat ya Yang sudah saya buat greenhouse Itu saya menggunakan plastik UV dengan ketebalan 200 mikron Nah nanti kapan-kapan kita akan review Plastik UV nya atau greenhouse nya seperti apa Nah yang pasti buat teman-teman Kalau ingin mencoba dengan teknik seperti ini Dijamin gak mengecewakan dan perawatannya jauh lebih mudah Oke cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan Apabila bermanfaat Teman-teman bisa like and share video ini Jangan lupa komen Tinggalkan komentar yang positif Agar kita bisa saling berbagi informasi Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum